Intro Ya guys, ini Ini kita lagi ada di dapurnya Proses Masak bebek dan ayamnya Wajahnya besar sekali ya Satu hari itu menghabiskan bebek Berapa kilo, Mas? Satu hari Bebeknya itu 20 ekor 20 ekor ya? Oh, ekoran Kalau paling banyak berapa? Paling banyak aja 20 ekor 20 ekor ya? Kalau ayamnya? Kalau ayamnya juga 20 ekor Juga 20 ekor? Iya Mantap, Mas Ini goreng apa, Mas? Bebek apa ayam? Ayam Ayam, ya? Matangnya biasanya berapa menit, Mas? Sudah 5 menit 5 menit sudah matang ya? Udah hanya menyanyat, sudah panas Oh, iya Wah, mantap, Mas? Sekali jual menghabiskan 20 ekor ayam Dan 20 ekor bebek Ini berarti sudah berbumbu ini, Mas? Sudah Tinggal goreng aja ya? Kalau berasnya biasanya sekali masak Berapa kilo, Mas? Atau berapa sak gitu? 10 kilo, Mas? 10 kilo? Oh, setiap kali masak gini Itu 10 kilo? Oh, dan itu berapa kali masak? Biasanya ya? 20, Mas? 20 masak lebih? 20 kali ya? Berarti 10 kali 20 gitu? Berasnya itu 2 gental setengar ya? Alhamdulillah Hey guys, sekuntung bunga sepatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ali di Kuliner Rikmat Indonesia Sedap-sedap Enak Pagi ini saya sarapan Memang salah satunya menuruti subscribe saya Untuk datang di warung rasa kita Haja Asripa Karena disini itu spesialnya sambal ijo guys Dan sekilas tadi saya masuk Wokil ya Penampakan dari masaknya itu banyak banget Masak bebek Masak ayam Dan disini salah satu surganya Kulineran khas Gersik dan juga Jawa Timuran Nasi campur, tumplek, blek disini semuanya Dan untuk alamatnya Ini di jalan My Jensungkono nomor 8 Desa Sekarkurung Atau lebih tepatnya Itu di sebelah pertigaan Masjid Desa Sekarkurung Dan nanti akan saya kasih link Google Map-nya di deskripsi guys Oke Bagaimana penasaran dengan menu-menu yang ada di warung rasa kita ini? Ayo kita sarapan bareng-bareng guys Masuk Dan kalau beli disini Kalian juga harus sabar antri guys Karena nantinya juga banyak ya Menunya juga banyak banget guys Ada perkedel Ada bebek Bandeng sama mujaer Ada udang Kuritan Macem-macem ya Banyak banget ya Spesial nasi campur ini guys Ini sambel apa mas? Terasi apa? Sambel kecap Sambel kecap ya? Oke Mantap ya Ini penambahan Nasinya Ini penambahan nasi yang keberapa mas? Gak tentu Udah anu ya? Gak anu ya? Gak inget ya? Sangat banyaknya alhamdulillah Mantap Menunya banyak banget guys Ada Perkedel Ada uritan Ini kerang Ada gigil Itu apa mas? Ini? Gule? Gule? Namanya mulbi 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 Masa kan mana itu mulbi? Giri? Oh giri Mulbi guys Bali, keren sengan dan lain-lain ya Ini bebek Oke Bebek Ini bebek Ini bebek apa mbak? Pecel Oh pecel juga ada ya? Wih Complete guys Ini surganya Keren disini semuanya ini Oke Assalamualaikum ibu Assalamualaikum salam Dengan ibu siapa bu? Wajah Srivan Oh berarti njenengan yang kagungan warung ini bu ya? Oke bu Sudah lama berjerenya warung ini bu Mulai njenengan bayi? Oh sekarang umur njenengan berapa mbak? 40 40? 44 44 Gokil Menu-menunya ini dari mulai apa aja bu? Masih campur Ada sayur-sayur Ada bebek Ada ayam Yang paling bestseller apa bu? Yang paling rekomendasi Bebek itu ya? Bebek Bebek sampel izinnya ya? Sesuai brand dari warung ini guys Kalau dari harganya dari mulai berapa bu? Harganya dari mulai 7 ribu 7 ribu anda bu ya? Sampai 20 ribu Sampai 20 ribu Tergantung menunya berarti bu ya? Oke bu Mungkin nanti saya mau coba sambel izinnya Karena yang paling bestseller disini Saya mau coba dan share buat teman-teman saya ibu Semoga lari semari dan barok ya ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Oke guys Spesial Nasi bebek yang sudah saya pesan di warung rasa kita ini ya Dan satu porsi nasi bebek ini dibanderol dengan harga 18 ribu Oke kita dapat beberapa potongan bebek Disini Ada serundengnya Dan juga ada sambel hijunya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'alaikum Oke Dan nanti kalau kita kurang sambel Beliau menyediakan sambel buat refillnya ya Kita coba dulu Ini juga kita dikasih kaldu Seperti ini Kita campur Serundeng Pertama-tama saya mau Mencobanya enggak saya campur sambelnya Oke Ini bebeknya Wih gokil ya Dia enggak ada autolotnya gitu loh Soft Oke guys Langsung kita coba ya Suara merah buat kalian semuanya Habis benar-benar Ini tipikal bebek yang mungkin Cara prosesnya Bertahap ya Enggak langsung asal digoreng Atau dimasak aja Tapi beliau ini Prosesnya berkali-kali gitu loh Karena Daging dari bebek ini Selain rasanya juicy Empu Tekstur dari dagingnya Dia juga enggak hambar ya Kalbunya meresap Enak Sambel hijunya Kita taruh disini Oke Sambel hijunya Sambel hijunya Sambel hijunya Sambel hijunya Sambel hijunya Hmm sambal hijaunya ini gokil ya perfect banget ini tepekal bukan tipekal sambal mata tapi sambal gongso gitu ya uniknya sambal hijau ini aroma teksturnya itu harum banget gitu loh bawang-bawangnya terasa pedesnya ini pedes nagi ya jadi seakan-akan kita tuh kalau makan nasi bebek ini pengen amba gitu loh dan disini juga tadi kalau request sambal merah juga ada guys jadi tergantung kalian ya saya suka dengan tekstur daging bebeknya dia nggak alat sama sekali ya Oke kita campur seperti ini oke semua mmm lah enggak mene nah enggak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dadah